Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemirsa tim redaksi kami telah merangkai rangkuman informasi Sampit Kabupaten Kota Orang Timur di Jurnal KOTIM hari ini Akan segera saya sampaikan selengkapnya Bersama saya Muhammad Haikal Pembinaan atlet olahraga dinilai perlu dilakukan sejak usia dini Dimana guru pendidikan usia dini atau paut memiliki peran di dalamnya Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Orang Timur Menggelar pelatihan pendidikan olahraga bagi guru paut Untuk kemudian disalukan kepada peserta didik Pelatihan pendidikan olahraga bagi guru paut Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Orang Timur Pada Kamis 21 Desember Kegiatan digelar di aula salah satu rumah makan di Kota Sampit Dispora Kota Orang Timur menilai Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga Dan menciptakan atlet-atlet berbakat Perlu dilakukan sejak usia dini Hal itulah yang mendasari kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut Kepala Dispora Kota Orang Timur Wim RK Benung mengatakan Pembinaan olahraga kepada anak usia dini Perlu dimulai dari para guru Dalam membina dan melatih olahraga anak usia dini Selain menciptakan anak yang sehat Diharap timbul bibit-bibit atlet dari berbagai cabang olahraga yang ada Untuk itu dalam kegiatan ini dihadiri sejumlah narasumber berkompeten Dalam memberikan materi tentang olahraga yang bisa diterapkan kepada anak usia dini Sehingga dapat tergali minat dan bakat anak terhadap cabang olahraga yang disenangi Dari dinas pemuda dan olahraga mempunyai pemikiran bahwa Mencintai olahraga dan membina atlet-atlet itu harus dimulai dari usia dini Dan untuk membina melatih usia dini itu dimulai dari guru pautnya secara umum Nanti setelah itu masing-masing anak paut bisa dididik dan dilatih sesuai dengan cabang olahraga Atau kegiatan-kegiatan yang disenangi masing-masing anak paut Jadi kami berpikir itu Jadi untuk kemajuan itu dimulai dari gurunya Nah gurunya sudah mempunyai pelatihan tentang olahragaan Nah baru disalurkan kepada anak-anaknya di tingkat paut Karena kami memandang bahwa untuk memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Agar olahraga dicintai oleh masing-masing tingkatan umur Baik paut maupun sekolah dan pelajar-pelajar harus dimulai dari gurunya Wim RK Benung menambahkan melalui kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya Dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Bagi semua kalangan termasuk anak-anak Diharapkan ilmu yang didapat para guru paut melalui pelatihan tersebut Dapat diterapkan dan diimplementasikan masing-masing sekolah Mas Hud Badarudin, Hayat TV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Orangin Timur Kembali menerima dua jenis surat suara pemilihan umum Pemilu Serentak 2024 Dengan diterimanya surat suara tersebut Maka lengkap sudah lima surat suara diterima KPU Kabupaten Kota Orangin Timur Dua jenis surat suara yang baru diterima KPU Kota Orangin Timur tersebut Adalah surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres Serta surat suara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Dua jenis surat suara yang tiba disampit pada Kamis 21 Desember tersebut Langsung disimpan di gudang logistik KPU setempat di kawasan Stadion 29 November Sampit Jalan Jilik Riwut Surat suara yang tiba tersebut masing-masing berjumlah 310.618 lembar untuk masing-masing jenis surat suara Jumlah itu sudah termasuk 2% cadangan untuk setiap tempat pemungutan suara atau TPS Dengan diterimanya dua jenis surat suara tersebut Maka lengkap sudah lima jenis surat suara diterima oleh KPU Kota Orangin Timur Untuk kebutuhan pemilu 2024 Sebelumnya KPU Kota Orangin Timur telah menerima jenis surat suara pemilu Yakni surat suara pemilihan DPR RI Surat suara pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Serta surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota Orangin Timur Surat suara yang hari ini datang yaitu surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Atau DPRD yang biasa kita sebut DPD DPRD itu sejumlah 310.168 Itu sudah lengkap Surat suara DPRD itu ya Sejumlah DPRD plus 2% Kemudian juga datang hari ini Surat suara presiden atau biasa disebut PPPP Presiden Nonokil Presiden ya Itu sejumlah 310.168 Terkait pelipatan surat suara pemilu Rencananya mulai dilakukan pada awal Januari mendatang Dengan melibatkan sejumlah masyarakat Sementara untuk pendistribusian logistik ke 17 kecamatan Dijadwalkan mulai dilaksanakan seminggu sebelum hari Pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang Festival Tandak Intan Kaharingan ke 11 tingkat Pusat Provinsi Kalimantan Tengah Pada Kamis selalu resmi berakhir Kegiatan yang dilaksanakan di Sampit Kabupaten Kota Harian Timur ini Dimenangkan oleh Kota Palangkaraya sebagai juara umum Festival Tandak Intan Kaharingan ke 11 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Ditutup secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Iwas Elko Kegiatan yang digelar selama 4 hari Sejak tanggal 18 hingga 21 Desember tersebut Diikuti oleh 14 kabupaten dan kota sekalimantan tengah Dengan jumlah peserta dan pendamping mencapai 1.300 orang lebih Pada festival Tandak sebagai kegiatan keagamaan umat Hindu Kaharingan ini Kota Palangkaraya tampil sebagai juara umum pertama Kemudian disusul Kabupaten Katingan pada posisi kedua Serta tuan rumah Kota Waringin Timur pada urutan ketiga Dalam kesempatan tersebut Iwas Elko berharap Melalui festival ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Umat Hindu Kaharingan kepada Tuhan Yang Maha Esa Selain itu, umat Hindu Kaharingan juga diminta bisa menerapkan Ajaran Kitab Suci Panaturan dalam kehidupan sehari-hari Baik sebagai masyarakat keluarga maupun warga negara Diharapkan meningkatkan keimanan dan ketakwa Mengamalkan keimanan seharinya manusia yang suci pikiran Suci perkataan, suci perkuatan Berbuat kasih sesama manusia Tolong menolong, kita kasih Yang lainnya juga, yang internal Yang ketangga, yang juga sesama keluarga Ketangga, kemudian antar masyarakat Dan tentunya meningkatkan keimanan dan keimanan Dan keimanan di dalam negara kesempatan Paling juga menunggu pemilu yang diharapkan Festival Tandak Intan Keharingan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Akan kembali digelar pada tahun 2025 mendatang Ada pun yang menjadi tuan rumah pada Festival Tandak ke-12 nantinya Kebupaten Barito Utara Pemirsa puluhan anak Raud Datul Adfal Melati Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Orang Timur Pada Jumat lalu bersama-sama mencuci kaki ibu mereka Kegiatan dalam memperingati hari ibu ke-95 tahun ini Diselimuti suasana haru serta isak tangis Ibu dan anak Hari ibu yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 22 Desember Dimanfaatkan R.A. Melati Sampit dengan menggelar berbagai kegiatan Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah mencuci kaki ibu Puluhan anak pelajar R.A. Melati yang berusia antara 3 hingga 6 tahun Secara bersama-sama mencuci kaki ibu mereka masing-masing Sambil jongkok di hadapan ibu yang duduk di kursi Para anak membasuh kaki ibu mereka di dalam baskom Prosesi mencuci kaki ibu dilakukan mulai dari membersihkan pergelangan kaki Jemari hingga telapak kaki ibu Kegiatan yang diiringi dengan lantunan syair dan cerita berisi renungan tentang ibu Membuat suasana menjadi semakin haru Selama prosesi mencuci kaki berlangsung tidak sedikit Para ibu dan anak yang menangis meneteskan air mata Terlebih bagi sebagian besar orang tua murid di sekolah tersebut Hal ini menjadi pengalaman pertama yang mereka dapatkan Perasaanku begitu sedih, begitu bahagia juga dengan R.A. Melati ini Dengan adanya kegiatan ini Aku begitu suka dan bahagia Terharu juga Pak Baru pertama kali ini makanya kami terharu, betul begitu terharu Dengan mengadakan acara ini Semoga harapan saya dengan anak saya Semoga jadi anak yang soleh dan berbakti dengan orang tua dan nusa dan bansa Dia alhamdulillah pertama kali mencuci Perasaannya tadi gimana? Campur aduk, sedih, terharu, bahagia Ada juga alhamdulillah Semoga jadi anak yang sukses Solehah pastinya Berbakti pada orang tua Mencuci kaki ibu merupakan kegiatan yang rutin dilakukan R.A. Melati Sampit Dalam beberapa tahun terakhir setiap memperingati hari ibu Melalui kegiatan ini Diharapkan semakin menumbuhkan rasa cinta dan bakti anak kepada orang tua khususnya ibu Sebab saat anak-anak mulai dewasa Mereka akan disibukan dengan berbagai aktivitasnya masing-masing Tujuan kami mengadakan acara seperti ini Perkenalkan ke anak-anak Bahwa ibu itu perempuan malaikat yang tidak bersayap Mengajarkan ke anak-anak Selagi ada waktu Ucapkan maaf Terima kasih Dan berbakti Selagi ibu bersama dengan kita Kapan saja ibu bisa pergi ninggalin kita Nah disini kami mengajarkan ke anak-anak Mumpung masih ada ibu kita di samping kita Mumpung ada tangan yang masih memeluk kita Jangan sia-siakan waktu itu Karena waktu yang berkumpul dengan ibu itu sangat berharga Nanti saat dewasa Sedikit banyak Anak-anak-anak sibuk dengan dunianya Dengan pekerjaannya Hingga lupa Bahwa Sosok ibu itu kita butuhkan Sampai akhir hayat kita RA Melati Sampit berkomitmen Untuk selalu rutin melaksanakan kegiatan mencuci kaki ibu Sebab momen tersebut dinilai akan menjadi Salah satu kenangan indah dan berharga Yang mungkin sulit untuk dilupakan oleh anak maupun ibu Mas Hud Badarudin Hayat TV Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!